Intro Jadi cerita Salakanagara ini tuh kayak legenda yang nyangkut diantara sejarah sama mitos bro Banyak yang bilang ini kerajaan paling tua di Jawa Barat Bahkan katanya sebelum Tarumanegara muncul udah ada Salakanagara duluan Tapi ya, karena bukti fisiknya gak banyak, jadi masih misteri banget sampe sekarang Satu-satunya yang ngasih info soal kerajaan ini cuma ada di kronik dari Cina Namanya Hou Hanshu, kepustakaan dari dinasti Hanlanjutan Disitu ditulis Salakanagara pernah kirim utusan ke Cina sekitar tahun Serabdibus 1 Masehi Ngejalin hubungan dagang sama mereka Kebayang bro, jauh banget jaraknya tapi udah connect aja gitu Nah selain dari kronik Cina itu, ada juga sumber dari naskah yang namanya Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara Berasal dari Cirebon Naskah ini, beda sama Hou Hanshu yang singkat Justru panjang lebar banget ceritain soal Salakanagara Dari asal-usulnya sampe siapa pendirinya Pendiri Salakanagara ini dikenal sebagai Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia Menurut kitab itu, Doi penguasa di wilayah pesisir barat Jawa Barat Terus diceritain juga Pulau Jawa waktu itu jadi tempat singgah banyak pengelana sama orang-orang yang lari dari tempat asal mereka Karena katanya Jawa tuh tanah yang subur, makmur gitu deh Di antara para pendatang ini ada Deva Farman Seorang duta keliling dari Palawa di India Selatan Nah, Deva Farman akhirnya ketemu sama anaknya Aki Tirem yang namanya Pohaci Larasati Dan mereka nikah Bukan cuma Deva Farman, gengnya dia juga ikut nikah sama cewek-cewek lokal Dan akhirnya mereka semua mutusin buat gak balik ke India Malah tinggal dan beranak pinak di situ Pas Aki Tirem mau meninggal, dia kasih wasiat buat Deva Farman Ngasih tahta dan kekuasaannya Deva Farman jadi raja pertama di Salakanagara Dengan nama nobat Prabu Dharmalokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara Pohaci Larasati juga jadi permaisurinya dengan nama nobat Dewi Dwanurahayu Dan dari sinilah lahir kerajaan Salakanagara Yang katanya wilayahnya luas banget sampai nguasain Jawa Barat bagian Barat dan pulau-pulau sekitarnya Penerusnya banyak bro, mulai dari Dewa Warman Dugul sampai Dewa Warman Eats Kerajaan ini sempet jalin hubungan sama Cina dan India Tapi akhirnya pengaruh Salakanagara mulai meredup setelah Jaya Singha Warman Yang jadi pendiri Tarumanagara dan juga menantu Dewa Warman Eats Mindahin pusat kekuasaan ke Tarumanagara Dari situ Salakanagara jadi bagian dari Tarumanagara Tapi ya gitu, naskah ini masih kontroversial bro Banyak sejarawan yang bilang aslinya masih dipertanyakan Karena katanya naskah ini ditulis sama pangeran Wangsakerta dan timnya di Cirebon Walau lengkap ceritain sejarah, tetep aja gak sedikit yang skeptis Bro, ternyata sejarah Sunda tuh banyak yang ngaitin sama pendatang dari Tanah Melayu Jadi, kalau menurut beberapa ahli, leluhur orang Sunda yang di Sumatera, Jawa Bahkan sampai Semenanjung Melayu, itu punya garis keturunan yang nyambung Nah, kata ilmuwan Indonesia dari buku Yuganing Raja Kawasa karya Dr. Yosef Iskandar Ada urutan leluhur nih, kayak Akitirem yang kon adalah pendiri awal Salakanagara Terus dibilang dia ini keturunan dari Kisrengga Yang katanya masih punya hubungan sama leluhur dari Sumatera Selatan Terus ada cerita menarik lagi, katanya leluhurnya juga pindah-pindah gitu dari Sumatera ke pesisir Jawa Barat Mungkin karena dulu tanahnya makmur atau emang banyak yang suka sama wilayah itu Dari generasi-generasi, akhirnya makin nyebar Ada yang menetap di Ujung Mendini, alias Semenanjung Melayu Terus-terus, ada juga nama-nama kayak Datuk Banda dari Langkasuka Jadi si Datuk ini katanya punya pengaruh di daerah yang sekarang kita sebut Semenanjung Tanah Melayu Dan ya, cerita-cerita ginian tuh banyak yang tertulis di kitab-kitab lama Kayak yang disebut sama Irman Firman Shah dari Yayasan Dapur Kipahare Katanya Salakanagara itu cikal bakal terbentuknya suku Sunda Makanya mereka klaim kalau awal mula suku Sunda juga punya pengaruh dari leluhur yang merantau dari Sumatera dan Tanah Melayu Keren juga ya kalau dipikir-pikir Sunda itu udah punya sejarah yang panjang dan nyambung sama daerah lain di Nusantara Jadi dari urutan silsilah itu, nama-nama leluhur Sunda kayak Aki Tirem, Ki Srenga, Nisanti, sampai Ki Bajul Pakel tuh Semua punya asal-usul yang nyambung dari Semenanjung Melayu dan Sumatera Jadi bisa dibilang akar budaya Sunda itu gak cuma dari Jawa Barat aja, tapi ada pengaruh dari luar Pulau Jawa juga Yang seru nih ada nama Ki Dungkul yang katanya tinggal di Sumatera Selatan Terus anaknya, Aki Pawan Sawer, punya anak lagi, yaitu Datuk Pawang Marga yang menetap di Sumatera Utara Jadi seiring berjalannya waktu, keturunan mereka nyebar sampai ke berbagai wilayah Gak cuma itu bro, Ki Bagang keturunan dari Ki Datuk Waling tinggalnya di ujung Mendini atau Semenanjung Melayu Nah si Datuk Waling ini ternyata keturunan Ki Datuk Banda yang tinggal di Langkasuka suatu wilayah di Semenanjung Tanah Melayu juga Kebayang kan? Jadi kayak jaringan keluarga besar yang nyebar dari Sumatera, Jawa, sampai Semenanjung Melayu Terus menurut cerita yang dipopulerkan sama Irman Firman Shah dari Yayasan Dapur Kipahare Salakanagara tuh jadi tonggak awal lahirnya suku Sunda Nah ini ngasih petunjuk kalau Sunda itu sebenarnya punya akar budaya yang panjang banget Dari para pendatang awal yang kemungkinan besar orang-orang Melayu Dan yang bikin seru, dalam bukuku Soap Untold Story, diceritain juga bagaimana leluhur Sunda ini akhirnya menetap dan membangun budaya di wilayah mereka sekarang Makanya gak heran kalau sampai sekarang Sunda punya karakter yang beda, tapi juga mirip sama budaya Melayu Ada rasa-rasa keakraban dan kesamaan yang mungkin gak kita sadari Mantap ya kalau ngulik sejarah gini tuh kita dimakin ngerti kenapa budaya kita beragam tapi nyambung Oke, kita lanjut lagi nih bro Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi sejarahnya Kayaknya emang Sunda itu punya hubungan erat sama Melayu Bukan cuma dari keturunan leluhurnya aja Tapi dari pola migrasi mereka yang pindah-pindah dari semenanjung Melayu Sumatera Sampai akhirnya menetap di petes sisir Jawa Barat Ini juga jadi alasan kenapa bahasa Sunda punya beberapa kosa kata yang mirip sama bahasa Melayu bro Bisa jadi emang ada pengaruh yang diturunin dari generasi ke generasi Terus nih, balik ke Salakanagara Jadi selain dianggap sebagai kerajaan tertua di Jawa Barat Salakanagara juga punya kisah yang unik tentang bagaimana komunitas Sunda mulai terbentuk Para leluhur yang datang dari luar Jawa ini gak cuma sekadar datang Tapi mereka juga membaur sama penduduk lokal Nikah sama cewek-cewek lokal dan akhirnya beranak-pinak di situ Ini yang bikin Sunda punya karakter yang kaya karena ada campuran budaya dari luar juga Bahkan ada anggapan kalau Salakanagara itu adalah pusat peradaban awal Yang jadi tempat berkumpulnya para pendatang Mereka lihat Jawa Barat sebagai tanah yang subur dan makmur Jadi banyak yang menetap di situ Apalagi posisi Jawa Barat yang strategis buat perdagangan waktu itu Bikin makin banyak orang dari luar datang buat cari penghidupan di sana Dan dari sini kita bisa paham kenapa Sunda itu punya sejarah yang panjang dan kompleks Salakanagara yang jadi cikal bakalnya terus berkembang sampai muncul kerajaan-kerajaan lain Kayak Tarumanagara yang akhirnya nguasain wilayah Jawa Barat Salakanagara sendiri akhirnya dibagiari Tarumanagara setelah Jaya Singha Warman Menantu dari penguasa Salakanagara terakhir Dewa Warman VIII Mindahin pusat kekuasaan ke Tarumanagara Nah seiring berjalannya waktu Salakanagara mungkin udah mulai pudar Tapi pengaruhnya tetap kerasa Bahkan suku Sunda sendiri jadi punya identitas yang kuat Yang gak lepas dari sejarah panjang mereka Sebagai gay keturunan pendatang Yang adaptif Dan bisa menyatu dengan lingkungan barunya Jadi bisa dibilang sejarah Sunda tuh bukan cuma soal Salakanagara aja Tapi tentang perjalanan panjang leluhur yang akhirnya ngerut di Tanah Jawa Mereka ninggalin warisan yang gak cuma berupa fisik atau kekuasaan Tapi juga budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang sampai sekarang masih kita kenal sebagai Sunda Menarik ya bro? Kalau mau lanjut ngulik lagi atau ada topik lain Just let me know Sub indo by broth3rmax